Halo teman-teman yang ada di rumah dan dimana saja apa kabar kalian yuk lihat kebunku yuk disinilah aku petik pohon cabai ini sudah berapa kali dipanen tapi gak pernah habis karena aku pakai cabainya itu sedikit sekali ya nah disamping itu aku tanam salad bulan ini disini sangat dingin dan musim gugur suatu saat kali kalau musim panas aku cerita tentang kebunku ya disini ini yang terakhir aku tanam tanaman disini hari ini masih sedikit panas nah ini juga aku tanam salad itu aku tanam di atas karena keongnya nakal suka gigit-gigit semua sayur-mayurku hari ini aku masak sambal mata kas pulau Dewata yuk lihat apa aja yang kita perlukan 20 siung bawang merah yang diiris sangat tipis-tipis ya ingat tipis karena semua mentah 4 batang daun serai dan kita pakai putihnya saja karena serai itu seratnya sangat keras 4 lembar daun jeruk purut nanti diiris sangat tipis semua tipis-tipis ini 3 siung bawang putih cincang halus nah ini cabainya yang tadi aku petik di kebun 1 sendok terasi bakar dan garam secukupnya 1 sendok makan air jeruk limau yang sudah aku peras nah ini penampakan bumbu yang kita perlukan yuk lihat caranya step by step bagaimana cara buatnya serai dipotong sangat tipis sangat tipis karena serai ini nanti enggak dimasak ya ini seratnya sangat keras nanti dicincang dan dirajang halus setelah itu bawang putih dan serai dirajang atau dicincang menjadi satu bahasa mentah ini jangan pernah diulat pakai cobek ya karena itu rasanya lain harus dirajang orang Bali bilang dirajang atau dicincang seperti namanya bahasa mentah mentah enggak boleh digoreng dan ini pun harus begini buatnya jangan yang lain ya masukkan rasi bakar dan garam secukupnya diulat dan diremas lalu masukkan cabai kalian boleh tambah cabai sebanyak-banyaknya sesuai selera dan daun jeruk purut ini diulat diremas sampai bau wangi daun jeruk purutnya keluar lalu masukkan bawang merah setengah setengah diulat diremas pelan jangan pernah pakai cobek hanya bikin bawang merahnya itu berair dan seratnya berusak kali kalian bisa tambahin aduk kurangin resep ini tapi caranya harus seperti saya yang membuatnya ini resep sudah turun-temurun dari kampungku bisa menemani telur goreng tahu ayam bakar dan ikan pakar dan segalanya masukkan serai dan bawang putih yang sudah bisa dicincang masukkan lada secukupnya lalu dicoba mungkin kurang apa gitu bisa masukkan penyedap aduk sampai semua bumbu tercampur pakai minyak kelapa wajib ya teman-teman karena aku enggak punya minyak kelapa jadinya aku pakai minyak olipen aku tidak ketemu minyak kelapa sudah putar-putar aku masukkan 4 sendok minyak olipen ini di tempat ini panas sekali hati-hati ya teman minyak yang sudah panas ini disiram ke sambal matah lalu diaduk sampai semua rata nah teman-teman yang suka resepku jangan lupa ya subscribe komen dan like ya inilah penampakan sambal mantah yang sudah selesai nggak pakai lauk pun rasa sambal mantah selalu setia menemani nasi putih yang mengepul ayo selamat mencoba ya mom yang ada di rumah sampai jumpa lagi di video yang akan datang oke bye-bye daaah